Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sempatan kali ini saya mau update singkat progres pembangunan jembatan Gadak Perak. Saya mau lihat progres update-nya dan kondisi setelah kemarin kena banjir ya. Jadi seperti diketahui, kemarin pada hari Jumat tanggal 12 Agustus ada banjir dengan amat tersatat 35mm. Karena dengan amat 35mm itu lumayan besar teman-teman. Karena amat maksimal itu disetting di 40mm. Jadi sedikit lagi sudah si amat maksimal. Jadi kita sudah di jalan menuju ke jembatan ya. Ini nampak di depan ada langsoran baru ya. Jadi memang kemarin itu terjadi kelangsoran di tiga titik. Di antara Jalan Gadak Perak dan Pikat Nau. Oke, kita sudah memasuki kawasan jembatan ya. Saya mau lihat juminya sebentar sebelumnya. Seperti itu kondisi sungai Basokobon setelah kemarin kena banjir ya. Ini ada kabel nampaknya yang putus teman-teman. Yang biasanya itu tinggi. Ini dulasar ke bawah sungai ini. Oke. Jalannya licin. Oke, kita masuk di jembatan ya. Di situs pembangunan jembatan. Lalu nampaknya sedang ditegat ini. Oke, saya mau lewat. Nampaknya sedang ada pertemuan. Oke. Untuk pembangunan goreng-goreng sudah dicar ya di atasnya. Ini nampaknya bos-bos serupa ada ngumpul ini. Pejabat-pejabat. Wow, ada apa ini dulu. Saya sudah parliamentary welcome. Oh,いや apa nih? Sekepleertos sama lo di sini. Ini. Kita coba. Bonus. Ini. 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 Oke teman-teman masih belum bisa lewatin, saya nggak tahu menurutkan terus atau balik kanan saja ya apakah terkena terkait banjir atau longsor yang kemarin ini setnya ini sudah bersih teman-teman, jadi dulu di sini ini ada mesin power coil, ada isi avatar, sekarang sudah bersih ini mungkin yang ditutup ini apa, saya nggak tahu, belum dibubah Oke, saya mungkin putar arah saja ya, karena kelamaan nunggu di sini Oke, saya balik kanan saja ya Saya balik kanan saja, teman-teman Oke, saya balik kanan teman-teman, sekalian saya lihat kondisi ini ya Kondisi Kondisi gerang-gerang Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya, kondisi jembatan berada perak Dwi update kali ini, itu nampaknya tadi saya lihat sekilas ada beberapa vendor yang mensupray dan mensupport pembangunan jembatan berada perak Mulai dari papan, rangka baja dan lain-lain Jadi bisa kami simpulkan, untuk pembangunan jembatan ini sudah sampai di babak selanjutnya, yaitu untuk pemasangan plat atau papan penyangga ya Jadi seperti itu juga jika teman-teman Oke teman-teman, ikuti terus channel kami, untuk update seputar Gunung Semeru Yang selalu aktual Dan jangan lupa di like dan di share, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati